selamat menikmati boleh diberi kesempatan untuk memahami dan belajar firman Tuhan di dalam PA ini untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita persiapkan hati kita dengan berdoa dan mari kita satu di dalam doa Tuhan Yesus ala Bapak yang bertata dan belajaran surga kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengenal firmanmu lebih lagi Tuhan dan pada saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima pembenaran akan firmanmu yang akan dibawakan oleh pendeta Yifta dan yang engkau juga berkati beliau Tuhan di dalam menyampaikannya yalah apa yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan Tuhan terima kasih atas semuanya yang engkau berikan pada kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur Amin Bapak Ibu Saudara sekalian tema kita pada hari ini adalah Dari Derita Diri Menjadi Harap dan Peduli yang diambil dari 1 Raja Raja 17 ayat 8-16 Mungkin seringkali kita merasa banyak penderitaan hidup yang kita alami tetapi pada saat ini kita mau belajar bahwa penderitaan hidup yang kita alami bisa juga menjadi kepedulian bagi hidup orang lain Kita akan memahami dan merenungkan firman Tuhan yang dipandu oleh pendeta Yifta Setiawan Rizkunadi Untuk itu mari kita sama-sama persiapkan diri kita lebih lagi dengan menyanyikan pujian Bapak Engkau Sungguh Baik Terima kasih telah menonton! 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 Kau menimpa di hidupku Bapak, ku berterima kasih Berkatmu hari ini yang kau sejakan bagimu Kunaikan syukurku Buat hari yang kau beri Dan habis-habiskan kasih dan ramahmu Selalu baru dan tak pernah Berlambat mentolonganmu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Berlambat mentolonganmu 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 Di sepanjang hidupku Selamat sore dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga Tema PA kita hari ini adalah Dari derita diri menjadi harap dan peduli Anapun bacaan dari Alkitab kita yang akan kita dalami bersama adalah Kitab Satu Raja-Raja Pasal 17 Ayat 8-16 Mari kita buka Alkitab kita Kitab Satu Raja-Raja Pasal 17 Ayat 8-16 Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah di sana Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan Sesudah itu ia bersiap Lalu pergi ke Sarfat Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah Ambil juga bagiku sepotong roti Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya Maka kami akan mati Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut Pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu Sebab beginilah firman Tuhan Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu Mendapat makan beberapa waktu lamanya Tepung dalam tempayan itu tidak habis Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia Ya, demikian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pemahamanan kita pada saat ini Setara-setara Kalau seandainya kita sedang berada dalam kesusahan dan penderitaan Kira-kira bisakah kita memikirkan, memperhatikan, dan peduli pada kehidupan orang lain Yang juga berada dalam kesusahan dan penderitaan Kemungkinan besar tidak ya Yang terpikirkan dan dilakukan barangkali hanya bagaimana menolong diri sendiri Atau mungkin malah hanya meratapi nasib tidak baik yang dialami Jangankan ketika dalam keadaan susah dan menderita Saat dalam keadaan biasa pun Sering kita tidak peduli kepada orang-orang yang dalam keadaan susah dan menderita Bukan? Ya, karena kecenderungan orang adalah terutama Memperhatikan diri sendiri dan kepentingannya Dalam keadaan susah dan menderita Sangat mungkin orang akan lebih memosisikan dirinya Sebagai orang yang paling perlu dan patut untuk ditolong Bahkan harus dengan segera Dalam pemahaman Alkitab saat ini kita akan memperhatikan dan mendalami kisah perjumpaan Elia dan Janda di Sarfat Kita akan belajar dari kedua tokoh yang dikisahkan dalam bacaan kita tadi Dua tokoh yang sama-sama sedang dalam kesulitan Dalam kesusahan hidup Bisa dibilang juga mereka dalam keadaan menderita Namun, menarik untuk disemat Apa yang mereka lakukan Dalam situasi seperti itu Dalam perjumpaan mereka Yang pasti Mereka berdua Menghadapi Terjadinya kekeringan yang berkepanjangan Di wilayah mereka Yang membuat hidup menjadi susah dan penuh penderitaan Hujan tidak pernah turun Sungai menjadi kering Tentu tanah pun menjadi tandus Dan tidak bisa menghasilkan apa-apa Elia sendiri pada waktu itu sedang dalam persembunyian Supaya ia tidak ditangkap oleh Raja Ahab Ia sempat bersembunyi di tepi sungai Kirit Atas perintah Tuhan Ia tinggal di sana beberapa lama Ia mendapat pemeliharaan dari Tuhan Untuk makannya Tuhan menyuruh burung gagak Tiap hari membawa roti dan daging bagi Elia Sedangkan untuk minumnya Ia mengambil air dari sungai Kirit Setelah sekian lama Sungai pun kering Lalu Tuhan menyuruh Elia bersembunyi Di Sarfat Dan mempersiapkan seorang janda Untuk memberi makan Kepada Elia Nah sebelum kita Membicarakan keadaan janda di Sarfat Saya ingin mengajak saudara-saudara Untuk terlebih dahulu melihat Nasib dan keadaan janda Pada umumnya Pada waktu itu Janda Pada waktu itu Dianggap sebagai kaum lemah Karena ketiadaan Suami yang menopang hidup mereka Hukum di Israel Hukum Taurat Sangat memperhatikan janda-janda Mereka harus diberi perhatian khusus Agar dapat hidup dengan baik Dan terjamin kehidupannya Bahkan perhatian kepada janda ini Menjadi salah satu Bentuk kesalahan Bagi hidup keagamaan Orang-orang Israel Jadi Sebenarnya ada peluang Bagi para janda pada waktu itu Untuk meminta diri mereka diperhatikan Dan hidup mereka dijamin Namun yang menarik Tuhan malah menyuruh Elia Yang seorang Israel Bahkan seorang Nabi Meminta pertolongan Kepada seorang janda Yang seharusnya Perlu ditolong Apalagi Janda di Sarfat itu sendiri Keadaannya Tidak lebih baik dari Elia Ia dan anaknya Sedang dalam keadaan kritis Persediaan makanan mereka Sudah sangat menipis Hal ini dapat kita ketahui Dari jawabannya Saat Elia meminta sepotong roti Itu ada di ayat 12 Demi Tuhan Alamu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti Padaku sedikitpun Kecuali segenggam tepung Dalam tempayan Dan sedikit minyak Dalam buli-buli Dan sekarang Aku sedang Mengumpulkan Dua-tiga potong kayu api Kemudian Aku mau pulang Dan mengolahnya Bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya Maka kami akan Mati Setelah kami Memakannya Maka Kami akan Mati Sudara-sudara Begitulah Keadaan Janda Dan Anaknya itu Mendapat gambaran Bukan Mereka Sangat berkekurangan Persediaan mereka Hanya tinggal Untuk Sekali makan Saja Saya Menduga Tentu ada Pergumulan Tersendiri Dalam diri Elia Sebagai Seorang Israel Ketika harus Meminta Pertolongan Kepada Seorang Janda Yang Seharusnya Ditolong Apalagi Kehidupan Janda Dan Anaknya itu Dalam Keadaan Kritis Namun Di balik itu Elia Pasti Juga Punya Keyakinan Bahwa Tuhan Pasti Akan Melakukan Sesuatu Yang Dapat Menolong Bukan Saja Kepada Elia Tetapi Juga Kepada Janda Dan Anaknya Tersebut Jadi Di balik Permintaan Tolong Elia Kepada Janda Tersebut Sebenarnya Terselip Di dalamnya Kepedulian Elia Terhadap Kehidupan Janda Dan Anaknya Tersebut Bahwa Dengan Mau Percaya Kepada Tuhan Dan Mau Melakukan Apa Yang Tuhan Kehendaki Yaitu Memberi Makan Kepada Elia Janda Dan Anaknya Tersebut Akan Terjamin Kehidupannya Sebab Elia Berkata Demikian Ini Di dalam Ayat 13 Dan 14 Janganlah Takut Pulanglah Buatlah Seperti Yang Kau Katakan Tetapi Buatlah Lebih Dahulu Bagiku Sepotong Roti Bundar Kecil Daripadanya Dan Bawalah Kepadaku Kemudian Barulah Kau Buat Bagimu Dan Bagi Anakmu Sebab Beginilah Firman Tuhan Ala Israel Tepung Dalam Tempayan Itu Tidak Akan Habis Dan Minyak Dalam Buli Buli Itu Pun Tidak Akan Berkurang Sampai Pada Waktu Tuhan Memberi Hujan Ke Atas Bumi Jadi Jelas Ya Dan Yang Lebih Menarik Lagi Menurut Saya Adalah Apa Yang Dilakukan Oleh Janda Disarfat Itu Dalam Kesusahan Dan Penderitaannya Dalam Kehidupan Kritis Yang Sedang Dialaminya Dengan Peluang Yang Dimiliki Untuk Dirinya Patut Didahulukan Dan Diutamakan Untuk Ditolong Ia Malah Mau Mendahulukan Menolong Orang Lain Dalam Hal Ini Dengan Membuatkan Dan Memberimakan Elia Terlebih Dahulu Ia Tidak Hanya Terfokus Pada Penderitaan Dan Segala Kesusahan Hidupnya Melainkan Tetap Mau Menyatakan Kepedulian 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 Yang Membutuhkan Pertolongannya Dengan Didasari Harapan Dan Keyakinan Bahwa Tuhan Peduli Dan Akan Terus Memelihara Kehidupannya Dan Kehidupan Orang Lain Sungguh Sebuah Teladan Yang Baik Untuk Kita Bukan Menjalani Hidup Dengan Tidak Hanya Meratapi Nasib Atau Hanya Terpaku Pada Kesusahan Dan Penderitaan Yang Menimpa Atau Hanya Memikirkan Bagaimana Menolong Diri Sendiri Melainkan Mengarahkan Perhatian Kepada Orang Lain Yang Membutuhkan Dengan Keyakinan Bahwa Tuhan Akan Melakukan Sesuatu Untuk Menolong Dan Terus Memelihara Kehidupan Kita Dan Orang Lain Untuk Kehidupan Bersama Yang Lebih Baik Nah Demikian Pengantar PA Dari Saya Setara-setara Selanjutnya Silahkan Melanjutkannya Dengan Mendalami Bersama Bersama Keluarga Atau Teman Yang Ada Di Tempat Tinggal Sudara Saat Ini Atau Kalau Sedang Sendirian Silahkan Mendalami Dan Merenungkannya Secara Mandiri Mencari Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Panduan Pertanyaan Sebagai berikut Yang Juga Dimuat Di Dalam Warta Jemaat Hari Minggu Kemarin Yang Yang Pertama Ya Ini Panduannya Yang Pertama Menurut Sudara Allah Merancangkan Pertolongan Bagi Elia Lewat Janda Di Sarfat Atau Janda Di Sarfat Yang Memperoleh Sapaan Dan Pertolongan Tuhan Lewat Elia Yang Kedua Apakah Saudara Memiliki Pengalaman Mengalihkan Perhatian Dari Penderitaan Hidup Saudara Sendiri Menjadi Kepedulian Bagi Hidup Orang Lain Bagikanlah Pengalaman Saudara Tersebut Lalu Yang Ketiga Dalam Situasi Pandemi Saat Ini Apakah Saudara Merasa Diri Saudara Sebagai Korban Yang Perlu Diperhatikan Atau Saudara Merasa Sedang Mengemban Tugas Dari Allah Untuk Menyapa Dan Menolong Yang Membutuhkan Dan Apa Yang dapat Saudara Lakukan Untuk Mereka Yang Membutuhkan Ya Mari Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Kami telah Ditolong Untuk Mendalami Firmanmu Yang menjadi Bahan PA Bagi kami Kami melihat Teladan yang Sangat Baik Dari Elia Dan Lebih Khusus Laki Janda Disarfat Seorang Manusia Biasa Sama Seperti Kami Namun Sanggup Mengarahkan Perhatian Peduli Kepada Orang Lain Yang Membutuhkan Sekalipun Ia Sedang Dalam Kehidupan Yang Sedang Susah Dalam Keadaan Yang Menderita Dengan Keyakinan Bahwa Tuhan Akan Terus Memelihara Kehidupan Bersama Baik Dia Maupun Orang Lain Ya Tuhan Mampukan Kami Pula Untuk Dapat Memujudkan Yang Tuhan Kendaki Dan Teladankan Oleh Kedua Tokoh Yang Kami Dalami Bersama Sama Di dalam Pemahaman Alkitab Pada Saat Ini Kami Akan Melanjutkan Pengantar PA Ini Dengan Berdiskusi Bersama Dengan Orang-orang Yang ada Bersama Dengan Kami Saat Ini Atau Mungkin Merenukan Jawaban Itu Secara Pribadi Kalau Kami Sedang Sendirian Untuk Kami Dapat Mengaplikasikan Firman Tuhan Ini Dalam Kehidupan Kami Mohon Pimpinan Roh Kudusmu Supaya Kami Dimampukan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Naikkan Doa Kami Amin Selamat Melanjutkan PA Ini Dengan Berdiskusi Atau Merenungkan Pertanyaan Pertanyaan Panduan PA Ini Dan Tuhan Memberkati Saudara Sekalian Pertanyaan 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 Pertanyaan